Bintang Timnas Indonesia Egy Molona Fikri berpeluang tampil membela Leica Gedans saat hadapi lanjutan Ekstra Klasa pekan ini. Peluang besar bakal tampilnya Egy Molona Fikri karena Leica Gedans akan menghadapi tim yang menjadi juru kunci kelas main kasta tertinggi Liga Bulandia atau Ekstra Klasa musim 2020-2021, yakni Stalmilik. Jadwal pertandingan Leica Gedans melawan Stalmilik bakal tersaji pada hari Sabtu 26 Februari 2021. Alasan kedua mengapa Egy Molona Fikri bakal tampil, karena di pertemuan pertama melawan Stalmilik ia dimainkan oleh pelatih Pyotr Stokowi. Saat bersuah Stalmilik di awal musim, pemain jebelan SKO Ragunan itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-82, menggantikan Konrado. Masuknya Egy membuat Leica Gedans berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 4-2. Jelang laga melawan Stalmilik, Pyotr Stokowi juga memberikan kode untuk memainkan para pemain muda, termasuk Egy Molona Fikri. Terima kasih telah menonton!